Dari Kemendaki, dari PUPN, dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada Wuling atas peluncuran bingung yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Dan selamat sudah mencapai pembelian 3.000 unit untuk pertama ini. Teman-teman sekalian, saya baru saja kembali dari pabrik Wuling yang ada di Lizo. Saya kagum melihat perkembangan teknologi yang ada di sana. Mobil ini dikerolah dengan teknologi yang sangat tinggi, mengerahkan ribuan robot, dan saya juga sudah mencobanya. Mobil ini sangat representatif bagi masyarakat Indonesia menurut saya. Untuk itu teman-teman sekalian, kehadiran kendaraan listrik di Indonesia itu membawa dua dampak positif sekaligus. Yang pertama, dampak pertama adalah kita semua penumpang kendaraan listrik di Indonesia khususnya secara langsung memberikan kontribusi untuk menurunkan nilai ekspor BBM kita yang sangat-sangat besar. Sehingga Anda betul-betul berkontribusi kepada negara dan bangsa ini. Yang kedua, siapapun yang mengendari mobil listrik, Anda berkontribusi atas kehidupan masyarakat Indonesia. Karena mobil listrik ini nyatanya atau telah mengurangi apa itu kondisi gas rumah kaca kita atau yang sering kita sebut, kita menuju kepada zero emission. Kita berkontribusi kepada zero emission di 2060. Jadi, Anda satu sisi menyumbang untuk penguatan divisa negara. Yang kedua, Anda memberikan kontribusi kemanusiaan karena ikut menciptakan lingkungan yang bersih. Ini luar biasa, dua hal lainnya. Berikutnya, yang ketiga, saya selaku ketua perkumpulan industri kendaraan elektrik Indonesia menyambut baik kehadiran Wuling dan juga nanti akan disusul oleh beberapa perusahaan elektrik, vehikel elektrik yang akan membangun industri-nya di Indonesia. Pemerintah telah memberikan penguatan dengan melahirkan Perpres 79 2023 sebagai evaluasi dari Perpres 55. Dan ini sungguh memberikan peluang yang sangat baik dan akan memberikan penguatan untuk industri kendaraan listrik di Indonesia. Berikutnya, saya juga terima kasih atas kehadiran PLN, kehadiran Mandiri, kehadiran Telkomsel. Karena ini bagian dari upaya kita membangun ekosistem. Tidak bisa kita hanya menghadirkan produk ini tanpa didukung oleh ekosistem. Tiga kekuatan besar tadi bagian dari ekosistem agar industri kendaraan listrik di Indonesia bisa bertubuh dengan baik. Itu, teman-teman sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga peluncuran ini ya membawa kesuksesan bagi Wuling ke depan. Dan industri-industri berkuasa akan menyusul mengikuti. Dan kita berterima kasih kepada Menko Marves, dikawal oleh Mas Rahmat di sini, Deputi, Pak Deputi dan jajaran yang lain, kantor Kepala Satu Presiden, dari kementerian-kementerian yang lain. Dan itu rapatnya berkali-kali, rapat berkali-kali, suku luar biasa perjuangannya untuk menggulkan revisi Profes ini. Tidak mudah, tapi Alhamdulillah sudah bisa dinikmati oleh semuanya. Terima kasih, saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, to please remain on stage. Dan selanjutnya, izinkan saya untuk mengundang ke atas panggung representatif dari Telkomsel, dari Mandiri, dan dari PLN. Kami bersilakan kepada teman-teman fotografer untuk mengambil. Dan sekali lagi, tiga, dua, satu. Terima kasih kepada perwakilan Telkomsel, Mandiri, dan PLN. Kami bersilakan untuk kembali ke tempat. Dan semuanya kami mohon untuk tetap berada di atas panggung dealer owners. Dealer owners untuk naik ke atas panggung. Kami bersilakan untuk tetap berada di atas panggung. Dan z-sync partners kepada leasing partners untuk bergabung ke atas panggung untuk satu. Dan sekali lagi, entry. Baik semuanya, kami bersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih, Bapak. Sekarang mari kita beri tempat. Terima kasih, Bapak.